Intro Kembali Anda menyaksikan dari Jawa Tengah, saya Lintang Budiastuti Puluhan korban Birojasa Umrah dan Travel Hanintur selasa siang kembali mendatangi Mapolresta, Surakarta Kedatangan para korban untuk menanyakan kepastian pemberangkatan ke Tanah Suci atau pengembalian uang Puluhan korban penipuan Birojasa Umrah dan Travel Hanintur selasa siang mendatangi Mapolresta, Surakarta, Jawa Tengah Mereka ingin meminta kejelasan pemberangkatan dan pengembalian uang yang sudah dibayarkan ke tersangka yang kini mendekam di Polresta, Surakarta Sempat diterima oleh penyidik, para korban berkeluk kesa janji yang dilontarkan oleh pemilik travel tidak kunjung terrealisasi sejak setahun lalu Baik janji uang jemaah yang akan dikembalikan hingga keberangkatan ke Tanah Suci yang akan dilakukan oleh travel mitra bisnis dari Hanintur Yang dari Hanintur itu mau mengusahakan, mengembalikan atau paling tidak yang memang uangnya tidak dikembalikan Mau dicatbalkan untuk pemberangkatan, katanya di bulan Selembar ini Tapi Pak Polis tadi bilang pengacaran sudah lepas tangan Hingga kini kepolisan dari Polresta, Surakarta masih terus menelusuri aset Birojasa Umrah dan Travel Hanintur Sekarang langkah kita adalah mencari aset-asetnya dulu Kalau aset-asetnya itu ada dan ketemu di kita, nanti akan kita bawa ke persidangan dan nanti hakimlah yang akan membagi ini kepada para korban Kasus penipuan Birojasa Umrah dan Travel Hanintur hingga kini sudah memakan korban 1.800 orang dengan total kerugian 37 miliar lebih Dua orang tersangka Ayas Nama Farid Roshidin dan Afianto Satya telah ditahan Para korban diimimingi untuk berangkat umrah murah Angga Ika melaporkan untuk NET Sampai jumpa di video selanjutnya